Pak Jokowi lebih jago dari PDIP Waduh masa Jangan sampai nanti barisan sakit hati lihat video ini Mari simak videonya Game of power Iya pokoknya dia lebih jago disitu Moga-moga Jokowi denger ini Gitu omongan kita ini Aku harus akui dia yang jago Dalam? Kan soal bermohong Dan tipu menipu Ini kalau klasifikasi Jopung ini Tipu-tipu kampung apa? Tipu-tipu kampung Waduh ini Karena tipu kampung itu karakternya gampang dapat Gampang dapat walaupun Kalau tipu-tipu kota kan banyak tekniknya Harus pakai reserse itu Kalau ini kan gampang Cerita di Hamsip aja udah dapat Iya ini benar Kok pun gak ngobrol-ngobang Arna lagi Pung? Eh gimana kau jadi kekuasaan? Udah pintar lah dia Lebih jago dia Kan keluarga Iya kan udah pintar Jadi kembali ke pertanyaan kau tadi Apa nih? Yang tadi itu Jago segala macam Kita harus akui dia jago Kenapa menjelang berakhirnya kekuasaan Presiden Jokowi? Dia semakin kuat posisinya dalam percaturan politik? Berikut penjelasan kenapa arah politik keluarga Jokowi menjadi pembahasan sendiri di luar garis politik PDIP Pertama Kalau kita sedikit lebih jeli melihat komposisi koalisi di kabinet pemerintahan Jokowi yang mengendalikan koalisi bukan PDI perjuangan Personal Jokowi yang bisa mengkonsolidasikan pemerintahannya Bahkan yang mengajak mantan rivalnya bergabung Hingga penghujung kekuasaan pun Jokowi masih bisa merawat dukungannya Bahkan setiap figur yang mau maju capres dan cawapres dari lingkaran koalisi dan oposisinya Harus sawanku Jokowi Kedua Tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi masih tinggi Bahkan mencapai lebih dari 80% Dengan tingkat kepuasan sebesar itu Tentu pengagum Jokowi masih besar dan punya nilai tawar dalam peluper besok untuk cawi-cawi Ketiga Konsekuensinya Jokowi adalah aktor politik independen yang bisa bergerak semau-maunya Terkadang ada kesan Jokowi dukung Prabowo Tapi kemarin sangat rakernas Jokowi terlihat dukung ganjar Ya meski keduanya sebenarnya belum pasti juga didukung Jokowi Seandainya tidak memiliki kekuatan yang begitu besar Dan dikendalikan atau di bawah bayangan PDIP Susah membayangkan Jokowi akan merestui anaknya menjadi ketua umum PSI Atau sekedar membiarkan bola liar politik wacana anaknya yang lain Menjadi salah satu kandidat kuat baca pres partai lain di luar PDIP Pak D ini memang politisi handal Lebih kuat mana antara Jokowi dengan PDI Perjuangan Kalau kita bicara pilihan pilpres lebih kuat Jokowi Proven sudah itu Di Bali, di Jawa Tengah, di Indonesia Timur itu variable Pak Jokowi Kemudian partai ya memang masih pemenang tetapi angkanya turun Dan pada hari ini menurut gue sama sekali belum aman Bahwa ketua DPR itu akan kembali di PDI Perjuangan menurut gue belum aman Sama sekali belum aman Belum, belum aman Karena MD3 akan diotak atik lagi Pak Kita masih punya waktu 6 bulan ke depan kok Menurut gue kalau PDI Perjuangan itu di dalam pemerintahan Kita bisa mengatakan bahwa ketua DPR akan PDI Perjuangan Tetapi kalau PDI Perjuangan di luar Lain cerita bos Bisa saja akan terjadi revisi undang-undang susunan pendudukan Undang-undang MD3 Tapi kita lihat sudah Pak Erlangga dan Esbonien Golkar Yang paling mungkin untuk bisa menggantikan posisi Bapuat di ketua DPR Itu sudah berkomitmen bahwa enggak ini tetap kok Itu kan pembicaraan dengan asumsi bahwa komunikasi masih akan berlangsung kan Tetapi kalau nanti komunikasinya buntu Ya menurut gue ceritanya bisa sangat berbeda Yang kita omong ini bukan DPR sekarang loh DPR yang akan datang Yang belum dilantik bos Yang ketum-ketumnya masih sama Belum dilantik Anda yakin? Jokowi itu telah muncul sebagai sosok yang menandingi Kedikdayaan partai-partai politik Jadi Jokowi itu sendiri sudah menjadi partai Dia adalah seorang tokoh yang tidak punya partai politik Tetapi hampir seluruh ya gerak-geri Dan dinamika yang berlangsung pada partai-partai politik Itu adalah pantulan dari pengaruh kekuasaan yang dia miliki Jokowi ini justru ya Kekuasaannya atau pengaruhnya Itu melebihi partai-partai politik As a political actor Di sini itu sangat mempengaruhi Tingkah laku dan gerak-geri partai-partai politik Apakah dukungannya atau endorsementnya Terhadap salah satu calon Itu kemudian berpengaruh secara signifikan Masih akan kita lihat Jokowi bagi PDIP sudah dianggap sebagai Biang kekalahan pemilu yang lalu Sentimen anti Jokowi Nada-nadanya akan terus berlanjut Hingga pilkada Daerah di mana terdapat anasir Jokowi Tensi PDIP menjadi makin tinggi Di Sumatera Utara Di mana terdapat Bobi sang menantu Jokowi Foto Jokowi sampai diturunkan Selain di Sumatera Utara Di manakah akan ada anasir Jokowi Dan akankah memicu Tensi PDIP semakin tinggi lagi Megawati itu pintar Tapi Jokowi lebih pintar Emang iya Jika mengingat video ini Simpulannya adalah Bahwa Megawati mengakut dirinya pintar Dan merendahkan Jokowi dihadapan banyak orang Namun sekarang Jokowi lah yang seharusnya diakui pintar Bahkan bisa merendahkan Megawati dihadapan orang banyak Di pemilu 2024 ini Jokowi menerusi putra sulungnya Untuk menjadi calon wakil presiden Dan di mana Gibran mendampingi sahabat lama Jokowi Sekalipun semantan rival Jokowi Yaitu Prabowo Subianto Dari juat inilah PDIP yang dipimpin oleh Megawati Murka Atas tindakan yang dilakukan oleh putra sulungnya Jokowi Selain Gibran Bobi Nasution wali kota Medan Sekalipun menantu Jokowi itu pernah menyatakan dukungannya Untuk paswan Prabowo dan Gibran Sekali lagi PDIP dibuat Murka Dan dengan tegas Memecat Bobi dari PDIP Namun itu bukanlah sebuah masalah Ternyata Selain Bobi Banyak kader PDIP yang terpindah porus Mendukung Prabowo dan Gibran Dan membuat PDIP terpetabelah Dari sinilah kita melihat kepentaran Jokowi Dalam strategi dunia politik Dan seperti biasa Jadi gimana menurut kalian Jokowi ini sekarang dia menjadi super grandmaster Jokowi gak mau bikin ini partai Besar kumpul berhadapan dengan dia Dia gak mau satu di lawan sembilan Itu namanya Dick Royo Dia gak mau sembilan lawan satu Dia bikin satu-satuan Jadi dia main dengan si Patut-patut-patut sendiri Dengan si B Satu-patut-patut sendiri saya nobalkan sebagai polisi terhebap pasal informasi karena beliau penulis skenario beliau sutradara beliau aktor bahkan director of photography jadi ini udah lengkap yang lain itu penulis skenario sih kayak gitu kan temudian sutradara diserahin ke orang lain saya kira Pak Jokowi itu orang yang menurut saya kalau diberikan disertasi bisa berbawah jujur dulu di samping menempatkan Pak Jokowi sebagai presiden atau penolongan itu paling hebatlah informasi saya juga menempatkan Pak Jokowi sebagai presiden paling eksperimen paling sebenarnya beliau juga nggak tahu ini berhasil atau nggak langkah beliau berani bereksperimen kalau kita ikut permainan di situ-dua ini sawah-sawah kita ingat cemburu-cemburu sekali kalau kata beropenggirkan sambil si usirut Pak Jokowi tanpa peten langkahnya tanpa peten yang pakai pola itu adalah yang suka baca literatur saking pusingnya Pak Roki nggak bisa merubuskan cara kerja Jokowi tapi faktanya dia presiden di sini dari rakyat mati lho approval ratingnya hari ini untuk di pulau Jawa ini 82 persen di Jawa Barat 73 di Jawa Tengah 92 approval ratingnya kita mau ngomong jadi orang ini dianggap orang baik jangan salah jangan pernah ngelawan orang baik jangan salah jadi cara serang Jokowi rugi nggak yang paling ngerti rakyat kecil itu namanya Jokowi gitu nah saya ingatkan ya bagaimana momentum dimana Pak Jokowi itu betul-betul dia berani berbeda dengan banyak orang gara-gara dia punya perspektif yang sangat kuat mengenai kalangan benar kebawaan yaitu di era COVID 80 persen kami nanti bilang Pak Lockdown Pak seluruh dunia Lockdown WHO rekomendasinya Lockdown Pak Jokowi jangan jangan masyarakat kita banyak yang hari ini kerja hari ini dia makan kalau PNS hari ini nggak kerja satu bulan dia masih dia makan iya tetapi buat masyarakat yang hari ini kerja Pak Jokowi pintar Pak Jokowi cerdik menunjukkan level kapasitas beliau sebagai politisi yang pintar memainkan strategi besar kemungkinan beliau tidak akan menunjukkan keberpihakan kepada capres-capres tertentu tetapi kata Prof. Kuncoro Nengrat kata Prof. Benedict Anderson Japanese leadership style itu penuh dengan simbol Pak Jokowi tidak perlu bang menyampaikan kalimat vert bang dukung ini cukup dengan kerlingan mata cukup dengan senyuman lingkaran sel-sel kekuatan politik di sekitarnya bisa menerjemahkan kemana sebenarnya arah preferensi politik Pak Jokowi terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!